Wakil Perdana Menteri Australia, Barnaby Joyce, didenda 200 dolar Australia atau setara 2,1 juta rupiah karena melanggar aturan pencegahan COVID-19 dengan tidak memakai masker. Polisian menyatakan bahwa Joyce kedapatan tak memakai masker ketika melakukan pembayaran di pom bensin di Sydney, New South Wales pada Senin 28 Juni waktu setempat. Seorang warga kemudian menyampaikan laporan ke jaringan darurat Crime Stoppers. Ia mengatakan kepada petugas bahwa seorang pria 54 tahun tak memakai masker ketika berada di dalam toko. Sesuai ketentuan kesehatan publik, Joyce dijatuhi denda 200 dolar Australia. Menurut Joyce, saat itu ia sedang dalam perjalanan menuju bandara namun ia lupa tak memakai masker ketika mengisi bensin untuk rekannya. Insiden ini menambah panjang daftar pejabat Australia yang melanggar aturan pencegahan penularan COVID-19.